Halo guys, selamat datang di channel New BL Series. Hari ini kita akan bahas BL Jepang terbaru, Our Dining Table, episode 3. Seperti biasa, Yutaka makan siang di taman. Tiba-tiba, Minoru mengirim pesan, dia mengajak Yutaka untuk pergi ke kebun binatang bersama di weekend. Malamnya, Yutaka pergi ke rumah Minoru untuk mengambil tiket kebun binatang. Di sini, Tane memintanya untuk membuatkan bento. Tenpa berpikir panjang, Yutaka langsung mengiakan. Minoru terkejut dan bertanya apa Yutaka sudah biasa membuat bento dan Yutaka menjawab iya. Padahal sebenarnya Yutaka belum pernah membuat bento sebelumnya, apalagi untuk anak-anak. Akhirnya, Yutaka meriset cara membuatnya di internet. Tiba-tiba, dia teringat lagi dengan kenangan masa kecilnya saat piknik keluarga. Sepertinya, sejak kecil, Yutaka merasa perhatian orang tuanya lebih besar pada kakaknya guys. Saat jam makan siang, kebetulan Yutaka melihat koleganya membawa bento. Jadi, Yutaka meminta koleganya untuk mengajarinya membuat bento. Selama beberapa hari ini, Yutaka terus berusaha melakukan yang terbaik sambil dibimbing oleh koleganya ini. Sementara itu, Minoru dan Tane terus menentikan hari mereka pergi bersama Yutaka. Sepertinya, Minoru mulai ada perasaan suka pada Yutaka. Setelah beberapa hari latihan memasak, akhirnya bento buatan Yutaka sudah berhasil dibuat dengan baik. Mendengar koleganya memuji masakannya, Yutaka sangat lega. Selama beberapa hari terakhir ini, dia sangat gugup dan khawatir mereka tidak akan menyukai bentonya. Mendengar keseriusan Yutaka dan usahanya untuk Minoru dan Tane, koleganya berkata bahwa Yutaka pasti sangat menyukai mereka. Pada suatu malam, Minoru mengirimkan videonya saat sedang bermain dengan Tane. Hal ini membuat Yutaka sangat senang dan merasa dekat dengan mereka. Akhirnya, weekend pun tiba. Yutaka bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan semuanya dan pergi ke rumah mereka. Tapi sayangnya tiba-tiba hujan lebat turun. Tane sangat kecewa karena tidak bisa pergi ke gebun binatang padahal dia sudah sangat menantikannya. Untuk menghibur Tane, Yutaka menghias kamar mereka dengan suasana gebun binatang. Tentu saja Tane sangat senang. Lalu mereka makan bento buatan Yutaka yang sangat lezat. Setelah makan, Tane tertidur. Sementara itu, Minoru dan Yutaka mengobrol. Di sini, Yutaka mengaku kalau dirinya tidak pernah membuat bento sebelumnya. Yutaka juga berkata bahwa dia sangat gugup, tapi akhirnya karena orang yang dia sukai menyukai masakannya, dia sangat senang. Minoru sangat bahagia mendengar itu. Kemudian mereka akhirnya pergi ke gebun binatang karena cuaca sudah cerah. Oke guys, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu update build terbaru kesayangan kalian dan tekan tombol like kalau kalian suka video ini. Thank you so much for watching and have a great day!